Pemerintah akan berikan dana santunan sebesar 15 juta rupiah bagi korban sipil kecelakaan pesawat Hercules C-130. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengakui memperbolehkan keluarga TNI menumpang dalam pesawat Hercules. Menteri Sosial Keviva Indar Parawansa akan berikan dana santunan sebesar 15 juta rupiah bagi keluarga korban sipil dari jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan Sumatera Utara. Pencaharan dana santunan bagi korban sipil menunggu hasil identifikasi seluruh jenazah oleh tim DVI. Sementara, bagi keluarga korban dari pihak TNI akan mengikuti aturan dari internal TNI. Kalau yang TNI, maka ikut mekanisme TNI. Tapi yang sipil itu ada di Permensos, unit kosnya 15 juta. Ini bagian dari, kalau terminologi anggarannya adalah BSK, Bantuan Santunan Kematian. Kita menyebut mungkin ini bagian dari silaturahim tak zia. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan memperbolehkan kalangan sipil menumpang pesawat Hercules asalkan merupakan keluarga dari anggota TNI. Ada kes-kes tertentu yang memang diperbolehkan. Semuanya itu untuk kepentingan kesejahteraan. Jadi ada adiknya, anaknya, saya punya anak, omanya. Dia harus ikut saya terbang. Karena saya cekat duitnya, boleh. Ini bagian dari kesejahteraan peminan yang bisa diberikan oleh anak buahnya. Lebih lanjut, Panglima TNI membantah adanya isu penumpang sipil yang diharuskan membayar untuk menumpang pesawat Hercules. Dari Jakarta, Adis Tilara Sati, Dwi Nanto, Berita 1.